Ini memang mengumurkan banyak waktu Saya berharap karena semua yang saya gugat itu ada di wilayah gunung itu Rasanya tidak ada alasan untuk kemudian diperlama Saya berharap Saiki karoseso Bodoai Saat ini saya melaporkan ke Polres Jadi ini kaitannya dengan pidana Kalau beberapa waktu yang lalu saya bersebut dengan pengetahuan Dalam kaitannya gugatan saya ke PN Dalam gugatan kebangdata Sekarang dalam gugatan pidana Jadi tepatnya tadi saya pukul 10 pagi Saya datang ke Polres Kemudian saya membawa surat atau berkas laporan Yang sudah saya sampaikan Dan ini bentuk dari apa yang sudah saya pegang pada waktu itu Lembaran demi lembaran halaman sudah mulai saya buka Dan ini halaman yang mungkin sudah menegati halaman akhir Saya sudah masuk ke ranah penjaga Di sana saya tadi kurang lebih Sekitar 1 jam lebih Tapi kalau 2 jam segera Tidak ada Kita diwawancarai Atau dimintai keterangan Lebih tepatnya seperti itu Untuk keperluan Gugatan saya Nah di hari ini saya tadi menyampaikan di awal Jadi awal dari gugatan saya Nanti masih ada waktu lagi untuk keterangan saksi-saksi Jadi hari ini belum menampilkan saksi-saksi Tapi insya Allah dalam minggu depan Sudah ada keterangan untuk segera dimintai keterangan Tentang saksi-saksi Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Kenapa kita terus melaju kemudian Sampai ke ranah pedana Ini disebabkan begini saudara-saudara Jadi kita memang sepakatnya Artinya sepakat bahwa Kalau kita merunut tentang undang-undang dasar 1945 itu kan Bahwa negara kita adalah negara hukum Oleh karena itu Kita sepakat bahwa Tak seorang hukum Warga negara yang boleh Pelanggar hukum Kalau itu dilakukan Maka ada konsekuensi hukum Dasarnya itu Kemudian saya melihat bahwa Ada indikasi terjadinya pelanggaran hukum itu Kemudian saya sampaikan kepada petugas yang berunang mengenai hal ini Untuk kemudian menindaklanjuti Tentang pelanggaran Disini saya tidak punya obsesi Mau berapa lama Dan seterusnya Karena kalau pedana itu kan berakhir pada Kurungan di atas pedana Saya tidak punya obsesi berapa lama dan seterusnya Tapi yang saya tekankan juga mekanismenya Semua Karena ini adalah delian gue Jadi semua warga negara yang melihat Atau mengalami Itu punya fasilitas untuk melakukan Dan itu saya ikut Tadi di koles Sebetulnya Tadi saya sudah membawa teman-teman yang Mau bersaksi Tapi hari ini memang harus ada koordinasi dengan pak Tasatnya Supaya nanti setelah berkoordinasi Baru kemudian langkah selanjutnya Tapi sudah komplit lah rasanya tadi Saya juga tidak tangan-tangan laporannya Tinggal kita menunggu langkah berikutnya Insya Allah nanti kalau perkembangannya Nanti teman-teman juga saya undang lagi Sambil menunggu perdatanya Memang perdata ini Agak lama ya Kalau estimasi saya mungkin masih Berkali-kali lagi Untuk presiden di PN Karena memang Masih ada jawab jinawa Pada rubrik-rubrik dan seterusnya Lalu kemudian sampai Tahapan kesimpulan koneksi Ini memang memulakan Banyak waktu Saya berharap Karena semua yang Saya gugat itu Ada di wilayah gunung itu Rasanya Tidak ada alasan untuk Kemudian diperlama Saya berharap Saiki karose sempur doai Jadi Pidana ini Saya tengah rai Jadi ini memang agak rumit Masuknya Memperkerjakan Anak-anak di bawah umur Pengertian anak-anak di bawah umur itu Kalau dalam bahasa hukum kita itu Anak di bawah umur 18 tahun Nah yang dipekerjakan itu Orang Anak-anak PKL Anak-anak PKL itu Bekerja Kalau di dalam hukum kan Hanya boleh Itu Pukul 6 pagi Sampai dengan 6 sore Itu undang-undangnya Berbicara seperti itu Manakala itu Ditabrak Maka disitu ada pelanggaran Yang saya temui Waktu di KPU itu Mereka justru malah Memulainya dari tengah malam Ya kan Jadi pada waktu itu Pukul 12 lebih lah Dan jam 3 pagi Saya masih melihat Anak PKL itu ada di ruangan itu Nah inilah Kemudian Kita tengah rai Bahwa itu ada sebuah pelanggaran Dan ini pelanggaran Maksudnya ke BPA itu Jadi Perbuatan Anak itu Dan Tadi sudah saya sampaikan Nah inilah Yang Materi yang saya sampaikan Itu Pidananya Kalau kita mau melihatnya Kalau mau melihat di KPU itu Penjangan mungkin juga ada di sana Kan lucu ini Jadi KPU itu kan punya hak Menerima atau Menolak calon Dia punya hak itu Dan pada saat saya di KPU Itu kan dasar penelitiannya kan adalah Surat dukungan yang saya sampaikan itu Dilihat dari silonnya Silonnya itu sistem yang saya akan sudah canggih Sudah bagus gitu Dan di cross check Kemudian dicek semuanya sudah oke Dan saya dinyatakan Diterima Artinya kan mereka sudah Sudah Saya sudah lolos Lolos Sensor kan Kira-kira begitu Jumlah dukungan berapa Tersebarannya berapa Dan seterusnya Tiba-tiba Saya kan bermasalah dengan KPU Di berita acara itu Saya dinyatakan Saya tidak Logikanya gimana Kan berarti dia kan Apa namanya Menganulir Apa yang dia terima sendiri Seharusnya kan tidak boleh Mustinya berita acara itu Mengatakan bahwa Ada kerusakan atau apa Dan segala macam Bukan di jalan Kan saya sudah sampaikan Kan langsung Dia yang terima Dia yang tanda tangan Semuanya kan sudah oke Kenapa dia tiba-tiba Saya dinyatakan dugul Kok kemudian Dinyatakan tidak langsung Karena itu ada waktu sidang Di bawah seluruh Saya menang Dan itu diulang Kok jadi Sudah dinyatakan lengkap Kok bisa tidak lengkap Berarti jawabannya ada dua Jawaban yang pertama itu Disengaja Jawaban yang kedua Tidak profesional Nah saya mengambil langkah Bahwa Oke lah kita positif Tentang saja Itu tidak profesional Dukungan apa yang Menyatakan bahwa itu Tidak promosional adalah Karena dia Mempekerjakan Anak di bawah umur Di situ Padahal ini sesuatu Yang sangat penting Mungkin dari Sisi fisik Anak-anak WKL itu Seger ya Tapi dari sisi Psikologis Itu belum saatnya Menerima Beban berat Untuk seperti ini Sehingga diatur Di undang-undang itu Kan pekerjaannya Kan tidak boleh Melewati batas waktu itu Dan itu ditampak Dan itulah Yang saya sampaikan Sebagai Suatu Kelak Terima kasih Semuanya sudah hadir Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati